Shalom, selamat pagi, sederhana kasih Tuhan, Jemaat GBI Anugrah Sulung yang saya cintai. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Siani yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk saya boleh menyampaikan pesan firman Tuhan di hari yang indah, di Natal yang indah ini ya, Saudara ya. Nah, saya sebelumnya karena tak kenal maka tak sayang saya akan mengenalkan diri. Nama saya adalah Wibowo Chandra, saya Gembala Jemaat GBI Kasih Karunia Kristus yang ada di Darwoperme, dan juga saya ada di BPD sebagai pendahara. Jadi kalau ada pejabat GBI pasti kenal saya, tahu saya gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, pada siang atau pagi hari ini saya diberi tema oleh Panitia, di dalam 1 Timotius 2 ayat 5-6. Saya akan bacakan dulu aja ayat ini karena ini ayat tema dan juga ada saya tambahkan juga nanti di dalam kolos 1 ayat 20-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Allah itu esah, dan esah pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia, itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Saya akan baca kolos 1 ayat 20-23. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menyampaikan, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercelah dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amen. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat tema ini, kata diperdamaikan oleh Kristus, mungkin kita bisa bertanya, apa salah saya kok diperdamaikan, Saudara? Apa saya memusuhi Kristus? Ong saya tidak musuhi, kok perlu diperdamaikan? Saya percaya panitia sudah mendapat hikmat dari Tuhan, mengapa sampai tema ini ada? Tidak mudah, Saudara. Saya percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan itu bukan kebetulan. Tetapi Tuhan punya maul dalam kehidupan setiap kita. Kalau tema Natal tahun ini, waktu yang lalu saya tanya sama Bu Husiani, temanya sama tidak dengan kita? Tidak sendiri. Karena untuk sidang jemaat, Saudara. Jadi diperdamaikan, Saudara, sadar atau tidak sadar, seringkali kita juga memusuhi Allah. Memusuhi Allah bukan berarti kita ini harus berbuat yang jahat itu, membunuh, mencuri, dan segala macam. Kita tidak percaya kepada janji Tuhan, itu pun sudah memusuhi Allah. Oleh sebab itu, sungguh tema ini sangat luar biasa. Saya katakan bahwa kalau kita kata-kata diperdamaikan, berarti kita ini orang-orang yang sadar, bahwa kita ini orang yang tidak sempurna, seringkali kita ini berbuat salah, dan seringkali kita tanpa sadar memusuhi Allah. Dan pada momen yang indah ini, Tuhan ingin berbicara kepada kita. Kita sudah diperdamaikan oleh Tuhan, sehingga kita bisa jalan lebih enak lagi. Saudara, kalau kita lihat momen Natal, seringkali ini berasumsi bahwa kita perlu bersuka cita dan segala macam, itu tidak salah. Tapi kalau kita melihat, Saudara, bahwa peristiwa Natal, waktu Yesus lahir di dunia ini, untuk tujuan menebus dosa kita, ada hal-hal yang kelam. Ada tangisan-tangisan yang luar biasa, yang terjadi saat Tuhan Yesus lahir di dunia ini. Kita tidak salah, kita mau bersuka cita luar biasa, karena memang Yesus lahir untuk datang, untuk menyelamatan kita, menebus dosa kita, sehingga kita diperdamaikan oleh Tuhan. Namun, ada satu sisi yang kita tidak boleh lupakan, pada saat Yesus lahir, bayi-bayi atau anak di bawah dua tahun, dibunuh semua oleh Herodes. dan di situ tangisan luar biasa, ibu-ibu menangis semua. Saudara, ini juga perlu kita renungkan, sehingga kita nanti bisa mengambil langkah yang pas, apa yang harus kita lakukan setelah kita diperdamaikan. Karena tidak mudah pada saat Tuhan Yesus lahir, banyak yang bayi-bayi terbunuh, orang tua, orang tua-orang tua menangis, menjerit, tapi seringkali kita tidak perhatikan, hanya kita bersuka cita Yesus lahir. Betul, tidak salah saudara. Tetapi saya ingin melatar belakang ini, supaya kita benar-benar sadar, bahwa kalau Tuhan Yesus memperdamaikan kita dengan Allah, karena kita sudah putus hubungan, karena dosa Adam dan Hawa, itu kita benar-benar sungguh-sungguh merenungkan, bahwa ini sangat mahal. Sangat mahal. Karena ada hal-hal yang tadi yang sisi kelam, yang semua banyak yang menangis. Bayi-bayi dibunuh semua oleh Herodes, karena dia ditibu oleh orang Majus. Dan kalau kita lihat, Yesus harus wontang-panting dibawa oleh Maria, lari ke Mesir kembali lagi, dan terus banyak hal yang perlu dihadapi pada saat Yesus masih bayi, itu sudah seperti itu. Hanya tujuannya baik untuk menyelamatkan kita semua, tetapi ternyata ada efek yang luar biasa. Dan ini yang tidak bisa kita lupakan, dan ini yang mahal juga, Saudara. Yesus datang itu, nanti mati di kayu salib, itu sudah suatu hal yang anugerah yang besar. Tapi kelahiran Yesus juga berdampak kepada sekitar waktu itu, bayi-bayi dibunuh. Nah inilah yang kita perlu renungkan, Saudara. Apa yang harus kita lakukan setelah kita diperdamaikan? Ini yang kita harus jawab pada pagi hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya santai-santai saja? Ya sudah, biarin saja. Yang penting sudah diperdamaikan, sudah selesai. Saya tetap hidup seperti ini. Tidak seperti itu, Saudara. Bayangkan tadi sudah saya sampaikan latar belakangnya, Yesus hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tapi kita boleh bersuka-cita karena kehadiran Yesus untuk menyelamatkan kita. Tapi ada hal-hal yang lain yang perlu juga kita pikirkan, kita pertimbangkan, kita renungkan. Ternyata sangat mahal kehadiran Tuhan dalam dunia ini. Dan kalau Tuhan Yesus menggeramikan kita, apakah kita hanya santai-santai saja? Atau saya tetap hidup seperti yang lalu? Yang tidak setia beribadah tetap tidak setia? Saudara, saya rindu siang hari ini atau pagi hari ini, kita perlu merenungkan. Apa? Apa yang harus kita lakukan? Sudahkah kita berpikir, oh saya sudah ditebus oleh Tuhan, saya sudah diselamatkan. Terus apa? Apakah saya hanya begini saja selesai? Kasian. Yesus lahir dengan begitu luar biasa, dia menyerahkan dirinya di kayu salib. Bayangkan orang lahir, tujuannya untuk ditaruh di kayu, akan disalib untuk nebus kita. Itu kalau orang sudah dipersiapkan seperti itu, kira-kira bagaimana? Kalau orang disiapkan lahir, nanti kamu nak, kamu lahir, kamu besar, nanti jadi presiden. Oh sungguh pasti dijaga betul. Tetapi ini lahir, tapi nanti kamu akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dalam perjalanan hidupnya bagaimana kira-kira? Kalau anak sudah dikasih tahu seperti itu. Ini yang Yesus alami. Setelah itu kita harus benar-benar mari kita hargai apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dia sudah memperdamaikan kita dengan Allah, yang dulu kita menjadi orang yang mestinya masuk neraka, tapi Tuhan Yesus hadir untuk menjadi pengantara bagi kita. Hal yang indah, yang luar biasa, yang kita perlu syukuri. Tetapi bukan hanya sampai di situ. Tuhan mau kita juga mau mengikuti jejaknya. Mengikuti jejaknya. Saudara tahu kehidupan Tuhan Yesus. Cukup berat. Ada orang bilang jadi orang Kristen enak. Siapa bilang? Semua murid Tuhan Yesus tidak ada yang mati, tidak ada yang enak. Semua mati di penggal, di segala macam. Di salib, kepala terbalik. Yohanes di goreng. Tidak ada yang enak, saudara. Nah, saudara harus putuskan hari ini. Kira-kira saya ini masih mau jadi Kristen atau tidak. Tapi satu hal yang perlu kita renungkan, kita sudah ditebus oleh Tuhan. Saudara tahu ditebus, berarti saudara sudah hidup saudara bukan milik saudara sendiri. Amen. Amen. Hidup saudara bukan milik saudara sendiri. Saudara ada di dunia ini, Tuhan juga punya mau terhadap saudara. Seringkali saya ingatkan kepada jemaat saya, kamu ada di dunia ini bukan kebetulan, bukan karena papa mamamu, tapi benar-benar Tuhan punya mau terhadap hidupmu. Oleh sebab itu, mari apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kita. Kita ada di dunia bukan untuk maunya kita, bukan untuk planning-planning kita semua, tetapi untuk maunya Tuhan. Apa tujuan Tuhan? menciptakan kita setiap kita ini. Untuk memuliakan Tuhan. Hidup kita goalnya adalah untuk memuliakan Tuhan. Hanya itu saja saudara. Jadi inilah yang kita harus benar-benar fokus dalam hidup kita, sehingga setiap tindakan, perkataan, perbuatan kita benar-benar harus untuk memuliakan Tuhan. kalau tidak untuk memuliakan Tuhan, jangan. Jadi hati-hati di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam poin, bagaimana apa yang harus kita lakukan setelah kita dipertamaikan. Jangan tetap pasif, tetapi ada tiga hal yang Tuhan mau. Melalui kitab kolos ini di ayat 23 tadi dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Yang pertama adalah bertekun di dalam iman. Artinya apa? Harus mengisi hidup kita ini. Istilahnya orang sudah dimerdekakan, Indonesia dimerdekakan, diisi, mengisi kemerdekaan, mengisi apa yang Tuhan sudah, kita diperdamaikan dengan Allah, itu kita perlu isi saudara. Orang diperdamaikan itu bagaimana? Orang sudah seringkali mungkin sudah bermusuhan, terus kemudian diperdamaikan. Kira-kira bagaimana rasanya? Rasanya kan wenak pelong gitu saudara ya. Karena itu saya katakan hatimu harus merdeka. Saya berharap di sini semua hati-hati merdeka semua. Jangan ada menyimpan kepahitan. Jangan ada menyimpan kepahitan, baik dengan keluarga, suami, istri, anak. Jangan saudara sia-sia berdoa sama Tuhan. Tuhan mengajar kita untuk mengampuni. Ya, untuk mengampuni. Dan untuk mengampuni tidak mudah, tapi dengan kekuatan roh kudus kita bisa mengampuni. Jangan nyimpan. Seringkali di, kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang-orang Indonesia ini, senangannya telepati. Tahu telepati. Ngerti ya, Dewi. Suami, istri. Kalau misalnya suami sudah ngerti ya, itu butuh kopi. Tidak berani ngomong minta kopi. Karena belanjanya kurang. Ngomong kopi sungkan. Siap, no kopi ya sembarang. Kalau tidak disiapkan, mengitem. Awas. Nah ini saudara susah. Suatu saat nanti meledos. Do you know meledos? Apa namanya? Bledak. Hanya urusan salah narut sandal saja. Kira-kira luar biasa. Orang heran tetangga. Kok bisa ya? Bukan itu masalahnya. Sudah numpuk di dalam hatinya. Hati-hati. Dan saudara berdoa, tidak ada gunanya. Saudara minta apa sama Tuhan? Tidak ada gunanya. Tuhan mengatakan, kalau kamu tidak mengampuni, aku juga tidak akan mengampuni. Jadi saya ingin kita semua memiliki hati yang merdeka. Setelah kita diperdamaikan dengan Tuhan, maka yang pertama, bertekun dalam iman. Kita harus menghargai karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ini. Jadi kita harus bertekun di dalam iman. Berarti kita harus benar-benar mengisi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kita berelasi dengan Tuhan, mempunyai waktu yang indah dengan Tuhan. Setiap hari, itu kita harus punya. Jangan sampai kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Alasannya sibuk, alasannya males, dan segala macam. Tidak ada. Anak Tuhan yang menghargai bahwa kita sudah sadar diperdamaikan dengan Tuhan, dengan Allah kita harus melakukan ini. relasi dengan Tuhan harus ada. Bukan sisa-sisa waktu. Seringkali nama, sisa waktu, tidak ada. Tidak akan disisakan dengan kita ini. Kita dikasih 28 jam pun satu hari, tetap sibuk. Kalau memang tidak ada niat. Tapi kalau kita menghargai bahwa karya Tuhan begitu luar biasa, kehadiran Tuhan, Tuhan itu tidak mudah ke dalam dunia ini. Dia mengosongkan dirinya, mau jadi manusia, dan harus mati di kayu salib, dan banyak efek sampingnya, saudara kita harus hargai. Sehingga kita perlu sekali benar-benar mengisi kehidupannya, berrelasi dengan Tuhan. Apa Tuhan, setelah engkau berdamaikan dengan Bapak, apa yang harus saya lakukan? Ini yang harus ditanyakan sama Tuhan. Setiap saudara, saya percaya kita punya talenta masing-masing. Mari layani sesuai karunia yang Tuhan sudah berikan. Saudara tidak perlu lihat tetangga kiri-kanan, oh itu kok bisa WL di sini, enak ya, yang tadi kok bisa, tidak perlu itu, kok main musiknya, enak ya. Setiap orang dikasih sama Tuhan, lakukan sesuai karunia yang Tuhan berikan. Hargai itu. Seringkali, saya ini kan cuma bagian usher di depan, tidak terlalu penting. Siapa bilang? Tuhan mengatakan berkatnya sama. Yang kotba, yang semua berkatnya sama di hadapan Tuhan. Jadi saudara jangan minder, oh saya, saya ada asur. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, juga harus tetap bertumbuh. Saudara, Tuhan menerima kita apa adanya saat kita bertobat, dipanggil Tuhan itu, Tuhan terima apa adanya saudara. Tetapi Tuhan tidak mau kita tetap apa adanya. Kita harus bertumbuh, harus berubah. Ini anak Tuhan. Kalau kita sudah diberdamaikan dengan Allah, saya percaya kita harus berubah. Melalui dengan bertekun dalam iman di sini, maka kita akan mengisi, kalau kita mengisi firman Tuhan, firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Timotel 3, 16, segala tulisan yang dilahamin Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan sangat luar biasa. Kalau kita sudah membaca firman Tuhan, dan kita terus berrelasi dengan Tuhan setiap hari, saya percaya saudara pasti berubah. Kalau tidak berubah, dipertanyakan. Perlu dipertanyakan. Saya punya klien saudara, suami istri. Tadi belum saya kenalkan, saya ini juga gembala, juga masih tidak full time saudara. Hanya full heart saja. Saya juga masih punya profesi sebagai konsultan. Konsultan manajemen dan perpajakan. Saudara tahu konsultan? Apa itu konsultan? Kongkonane orang kesulitan. Iya. Ini anak buah saya, saya katakan tidak boleh mengeluh, karena yang datang ke kita pasti orang kesulitan. Jadi jangan cari enak, tidak ada. Yang datang itu, orang yang kesulitan-kesulitan datang ke kita. Itu pasti. Saya tidak boleh mengeluh. Saya mengurusi perusahaannya orang, perusahaan-perusahaan itu, itu mengurusi manajemennya, mengurusi sumber daya manusianya, mengurusi marketingnya, keuangannya, perpajakannya. Saudara, itu tidak mudah berhadapan dengan orang, kadang-kadang berhadapan dengan bosnya sendiri juga masalah. Anak buahnya menurut aturan yang kita sudah tetapkan, bosnya tidak menurut. Tapi kita tidak boleh mengeluh saudara. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Amen. Hanya Tuhan yang bisa mengubah sikap hati kita ini. Oleh sebab itu, kalau saudara punya suami yang masih temperamental, doakan saja, jangan dibantah saudara. Dibantah tambah dadi. Orang laki ini memang aneh. Di sini ada ya? Tidak ada ya? Tidak ada yang ngaku kan? Tidak ada ya? Tidak ada yang ngaku. Tidak ada yang ngaku. Ya, sering kali suaminya dihijak, ngomongi, mesti ngengkel. Ya, ngengkel. Sudah saya ini kepala, kepala. Saya ini kepala keluarga, itu kan menurut saja kamu. Karena itu sekarang ini saya akan mengadakan seminar istri. Saya katakan, istri tidak pernah salah. Yang salah selalu, Sama? Dengarkan. Suami-suami dengarkan. Istri tidak pernah salah. Itu langsung, judul itu langsung, saudara pada waktu kita seminar sudah pertanyaannya banyak. Kok bisa? Oh istri saya dikasih tahu, tidak kena. Salahnya suami bagaimana mendidik istri. Apalagi, salahnya suami mengapa begitu? Begitu terus, saudara. Jadi suami ini kepala, ya semua urusannya kepala. Jadi berbahagialah istri-istri pada siang hari ini. Saudara tidak pernah salah. Teruslah berbuat salah kepada suamimu. Yang salah suamimu. Cari gara-gara saja, nanti suamimu yang salah. Tidak pernah salah. Saya takutnya nanti pulang. Suami-suami datang ke sana, saya ditahan di sana. Tapi betul, saudara. Memang betul, saudara. Ini betul. Tapi Tuhan juga adil. Berkat rumah tangga, melalui suami. Tidak ada melalui istri. Tidak ada. Melalui suami atau kepala keluarga. Mungkin kalau sudah meninggal, suaminya, ya istrinya jadi kepala. Melalui kepala keluarga. Mas Mur itu mengatakan. Bahwa berkat itu melalui kepala keluarga. Kalau suami itu istri-istri, doronglah suamimu dekat sama Tuhan. Supaya dia dekat sama Tuhan, maka berkat itu tuh, jangan ngomel tok. Kalau ngomel tok ya percuma, saudara. Rambah kekiran. Lebih bagus, doakan saja. Kemudian kalau misalnya suami, rata alasan-alasan. Suami itu kan banyak alasannya, ya kan? Minggu-minggu saya lihat, lihat, mana? Lihat. Setiap di gereja, saya lihat yang banyak mesti perempuan. Ya, hitung. Laki sama perempuan banyak mana ini? Perempuan ya. Di mana suaminya? Kerja, capek, wiskonai titip, ya titip. Sampai nonton Tuhan, aku sih kesel, meniai. Minggu depan. Minggu depan, ngelombor lagi, capek lagi. Alasan suami banyak. Karena itu istri mari dorong. Kalau suami mulai lahir, kurang enak, ayo kita coba, diselus dulu, diciumi dulu, yuk, sudah diciumi seneng, ayo ngereja. Enak, saudara. Jangan langsung, ayo ngereja, gondok, saudara. Moh, ngantuk, kesel. Wisk, apa moe? Nah, jangan, saudara. Perlu digombali dulu. Suami itu enak digombali seneng. Apalagi gombali mukyo. Itu langsung, pingsan langsung itu, kena gombali mukyo. Jadi mari kita terus bertekun dalam iman. Kita terus bertekun, karena dengan kita terus mengisi dengan firman Tuhan, maka hidup saudara akan berubah. Itu pasti. Tidak mungkin tidak, karena Tuhan selalu membawa perubahan. Kehadiran Tuhan, selalu membawa perubahan. Rumah tangga saudara, kehadiran Tuhan, kalau saudara benar-benar setia, terus berelasi dengan Tuhan, rumah tangga saudara, pasti berubah. Ada damai. Jadi jangan lupa, dalam rumah tangga kita itu ada Tuhan. Ada Tuhan. Seringkali kita ini ribut-ribut, lupa ada Tuhan. Kalau ada mertua, langsung tahu, langsung tahu, sejauh apa rame-rame yang mertua. Mari mertua pulang, kita ribut lagi. Tapi, Tuhan dilupakan. Ada Tuhan, saudara. Saya kalau memberkati pernikahan, saya ingatkan ada Tuhan. Hidupmu di rumah tangga, bukan hanya kamu berdua, ada Tuhan. Jadi kalau ada apa-apa, Tuhan saja. Tanya Tuhan, karena Dia pencipta, Dia yang bisa mengubah sikap hati. Jadi mari terus kita bertekun dalam iman ini, dengan mengisi, jadi bukan hanya pendengar saja. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mengisi dengan firman, kita harus praktek, saudara. Melakukan firman Tuhan. Inilah yang dinamakan bertekun dalam iman. Bukan hanya senang mendengar, tapi juga melakukan. Saudara, melakukan firman Tuhan tidak mudah. Kalau saudara, bisa melakukan firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh saya percaya, pasti ada perubahan, dan saudara akan menikmati kebahagiaan dari Tuhan. Banyak orang seringkali gagal, di dalam melakukan firman Tuhan. Karena firman Tuhan, melakukan firman Tuhan ini melakukan, yang tidak masuk akal. Seringkali, perkataan Tuhan, mengasihi musuh. Loh musuh kalau dikasih. Kalau Isa itu, kecelakaan mati, lakwis. syukur. Tapi Tuhan ngomong, kasih musuh. Loh, mengasihi yang kita kasih saja, susah mengasihi musuh. Tidak, ini bisa. Tapi kalau dengan kita berelasi dengan Tuhan, rol kudus memberikan kekuatan oleh kita. Amen. Jadi, jangan punya musuh, saudara. Saya ingatkan, jangan punya musuh. Karena doa saudara sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan, tetap teguh di dalam Tuhan. Kalau tadi bertekun, kita sudah berelasi dengan Tuhan, sehingga hidup kita melalui mengalami perubahan. Saya dulu juga begitu, saudara. Banyak. Saya itu orang yang keras. Istri saya juga keras. Waktu saya mau menikah, saya disidang sama mami saya. Istri saya diajak, calon istri saya diajak waktu itu. Berapa lama? Berapa lama kamu mau tetap bertahan dalam pernikahan nanti? Nanti. Oh, itu tantangan. Karena mami saya ini kan dokun dulu, dia tahu. Metonnya itu Sabtu Pahing. Ini wolulas. Betul ya? Ada yang ngerti, apa namanya, Jawa yang, apa namanya, hitung-hitungkan ini ya. Sabtu Pahing itu wolulas. Awakmu itu selosok liwan kaku atas, gak kena ditekuk. Ini gak suwe. Itu manusia. Tapi begitu saya menikah, benar, ya awal-awal itu, ya rebut itu sudah jadi makanan tiap hari. Tapi, kuji Tuhan, karena kita terus, tiap pagi, saya terus belajar firman Tuhan, sehingga akhirnya Tuhan mengubahkan. Sehingga kita bisa, akhirnya setelah tahun kedua, mulai mengerti hidup ini, bagaimana. Dan di situ Tuhan tolong, luar biasa. Jadi, benar-benar, firman Tuhan ini, sangat bermanfaat bagi kita. Jadi, yang kedua, tetap teguh di dalam Tuhan. Artinya apa? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan, tidak pernah gagal. Tadi saya katakan, hidup kita ini, di dunia ini, adalah maunya Tuhan. berarti Tuhan punya mau, punya rencana, dan rencana Tuhan, itu di Yermia dikatakan, rencana Tuhan itu, rencana yang indah, penuh pengharapan, sejahtera, hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan. Oleh sebab itu, saya katakan, di dalam Tuhan, tidak ada kebetulan. Di dalam Tuhan, tidak ada kata kebetulan. Wah, kebetulan tidak ada. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Saudara hadir di sini pun, Tuhan sudah mengatur. Apakah saudara hebat datang di sini? Kalau tidak Tuhan gerakkan, saudara bisa hadir di sini. Tidak mungkin. Dan saya juga bisa hadir di sini, juga sama saudara. Saya sudah, saya itu ada, ibadah di Sungai Yordan. Sama-sama GPI kan kenal semua. Tidak menututi. Tidak bisa menututi. Saya pikir tadi, sudah saya awali, lebih turun, jam setengah sembilan, sudah selesai, maksud saya selesai. Tuhan itu luar biasa. Pengumuman, acara ini, itu, segala macam. Sampai, saya ini sudah dikasih sama Pastor Pak Tony. Nanti doa berkat sekalian ya. Saya nunggu sampai akhir. Kalau nanti mau tak serang, saya begitu masuk naik ke mimbar, bunyi telepon saya, keusiaan yang ngebel, saya tak perhatikan, langsung saya doa berkat dulu saja. Saudara, tapi tidak ada yang kebetulan. Saya katakan tidak ada yang kebetulan. Saya selalu percaya, bahwa Tuhan itu luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, semua seizin Tuhan. Amen. Tanpa seizin Tuhan, tidak mungkin terjadi dalam hidup kita. Dan kalau itu seizin Tuhan, berarti untuk kebaikan kita. Amen. Apapun yang saudara alami saat ini, seizin Tuhan. Kalau tidak diizinkan Tuhan, tidak mungkin terjadi. Karena kalau tidak diizinkan Tuhan, berarti tidak berguna. Tapi kalau itu diizinkan Tuhan, berarti untuk kebaikan kita. Nikmati saja. Serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya hidup kita ini. Kan kita sudah diperdamaikan, sudah ditebus. Hidup kita bukan milik kita. Sungguh? Itu kalau dalam dunia nyata itu sangat seperti ini saudara. Contohnya itu paling gampang. Kita ini kan waktunya pulang, tapi daripada pulang, nunggu antri kapan pulangnya, Tuhan izinkan kita itu berkarya. Terus suatu saat dipanggil, ya sudah tinggalkan semua. Kan tidak membawa apa-apa pulangnya? Tidak ada. Jadi kebetulan kita ini masih, nunggu waktunya Tuhan, belum tahu kita kapan dipanggil Tuhan. Ya sudah Tuhan izinkan kita berkarya. Ya berkarya, melayani Tuhan. Sampai Tuhan panggil. Setelah dipanggil, selesai tugas kita. Tapi ada saja orang-orang yang merasa lebih hebat. Bahwa saya ini tidak mau pulang dulu. Saya belum niapkan ini semua, ini anak saya gini. Wah ada yang seperti itu. Saya pikir ini lebih hebat dari Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Kadang-kadang orang yang mau jadi seperti ini, itu cepat dipanggil Tuhan. Saya katakan sama saya juga, apa yang kamu utamakan dalam hidupmu, apapun, pasti diambil Tuhan. Pasti itu. Bukan apa mungkin enggak. Pasti diambil Tuhan. Kalau saudara utamakan pekerjaan, dunia ini lebih utama dari Tuhan, percaya, saudara pekerjaan saudara akan diambil. Kalau saudara utamakan anak kita, yang disayang dengan luar biasa, mengutamakan ini daripada mengutamakan Tuhan, percaya saya, anak ini akan diambil. Ini bukan ngancam. Ini fakta dan sudah sering terjadi. Ya kan? Saya katakan, utamakan Tuhan. Kalau kamu mengutamakan yang lain, berarti kamu enggak kasihan. Kalau mengutamakan istri, kamu enggak kasihan sama istri, dipanggil Tuhan pasti. Dipanggil Tuhan. Tuhan enggak suka, saudara. Tuhan tidak mau dinomor duakan. Tuhan itu Allah pencambur, tidak mau dinomor duakan. Nomor satukan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan, berguna, ini bermanfaat, atau setuju, sesuai dengan kehendak Tuhan enggak. Kalau enggak, jangan, percaya saya. Saya mengalami banyak dalam perjualan hidup ini. Luar biasa ya. Saya dipercaya Tuhan, setelah saya bekerja, sekuliah kerja-kerja, kemudian saya kerja sendiri tahun 1987. Saya keliling sudah sampai Aceh, sampai Dili sebelum pisah dengan Indonesia. Ya Tuhan bawa saya jalan keliling untuk menangani perusahaan-perusahaan sambil kita juga melayani Tuhan. Keliling-keliling saya kita menangkan, ada yang enggak mau dimenangkan, ada yang begitu bicara sama, kita bicara tentang Alkitab, itu bilang, jangan, stop, jangan, ya enggak apa-apa. Kita bicara bisnis dulu. Sampai nanti ketemu lagi, banyak akhirnya dia, Tuhan panggil dengan caranya Tuhan. Bukan karena saya, tapi Tuhan panggil dengan caranya Tuhan. Akhirnya dia juga bertobat, dan dia mau dibaptis. Saya layani saja. Jadi ini, mari tetap teguh di dalam Tuhan. Artinya apa? Kita siap menderita, siap menderita. Seringkali kita karena penderitaan, kita akan tinggalkan Tuhan. Tetapi ingat, tadi saya katakan, murid Tuhan tidak ada yang enak. Dan kita juga adalah murid-murid Tuhan. Amen. Saudara murid Tuhan, saudara juga akan mengalami. Jangan sampai goncang atau kebingungan. Kadang-kadang karena cinta saja berubah. Karena cinta saja kita sudah menjual Tuhan. Lepaskan. Padahal kita sudah diperdamaikan, kita sudah diselamatkan, kita sudah punya tempat di surga. Sungguh luar biasa. Tetapi seringkali hanya masalah cinta yang masih muda-muda di sini. Karena cinta akhirnya dia harus meninggalkan Tuhan. Itu rugi besar. Jadi mari tetap teguh. Apapun, kita sudah tahu bahwa mengikut Tuhan itu pikul salib. Pikul salib. Berarti jangan terus cari enaknya. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita diberi kekuatan dan Tuhan sediakan mahkota yang luar biasa. Amen. Yang penting kan nanti di sana, di sini kan sementara. Kalau kita dipercaya sekarang ini, karena saya percaya, kalau Tuhan percaya kita, ya kita bersyukur saja. Dipercaya sedikit, ya terima saja. Dipercaya besar, terima saja. Karena semua ada konsekuensinya. Orang yang dipercaya besar, dipercaya banyak, juga punya resiko yang banyak tantangannya. Bayangkan saudara, Musa itu dipercaya Tuhan luar biasa. Hanya salah mestinya ngomong, untuk nutuk gitu saja tidak boleh masuk kanaan. Tidak kecewa lah. Saya percaya kalau kita kecewa, kita ini kadang-kadang hanya tidak disalami gitu saja sudah. Tadi musan sama saya kok. Saya tadi tidak disalami, sudah ngondok, minggu depan tidak datang. Kemudian bu saya ini ngebal. Karena apa? Ya itu loh, pak itu waktu saya datang tidak disalami. Aduh. Tapi di sini tidak ada ya. Negara antabranta banyak. Kalau saudara mau lihat negara antabranta sama saya berangkat. ke negara antabranta. Saudara, kita injili orang-orang yang di sana. Itu orang yang gampang tersinggungan. Jadi, tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap setia apapun yang terjadi, yang Tuhan izinkan. Tadi saya katakan, Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena itu untuk memproses hidup kita. Untuk memurnikan hidup kita. Jadi, tidak usah saudara ketakutan atau terus merasa Tuhan jahat. Tidak. Itu proses yang kita harus lalui karena Tuhan ingin membentuk kita. Kalau kita mau jadikan emas, perabot emas, ya prosesnya pembakarannya seperti itu. Kalau kita mau jadikan kayu, ya prosesnya seperti itu. Jadi, semua Tuhan punya maaf pada kita masing-masing. Jangan iri orang lain, enak lu, emak gitu, aku ini. Tidak saudara. Karena Tuhan juga pakai kita lebih berat lagi, lebih bagus lagi. Tidak apa-apa. Nikmati saja. Kalau saudara bisa seperti itu, hidup ini happy. Jaman saya seringkali saya ingatkan. Jadi, sehingga kalau ada sesuatu terjadi dalam hidup kita, bukan berarti kita sengaja. Sengaja kita berbuat soalan nyuri, salahnya sendiri dibukuli orang. Maksud ngomongnya, ini kehendak Tuhan. Tidak ada kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan selalu baik. Amen. Jadi, kalau kita diizinkan Tuhan, ada suatu tantangan, masalah dalam hidup kita, coba datang kepada Tuhan. Ada sesuatu di balik semuanya ini. Setelah saudara selesai urusan ini, Tuhan angkat saudara. Ini, tujuan ini ini. Sehingga kita bisa menikmati. Tidak apa-apa. Tuhan akan beri kekuatan. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jadi, mari kita percaya. Seperti Ayub. Ayub pun juga diuji oleh Tuhan, kan? Ayub. Orang yang saleh, katanya luar biasa. Tapi, kenyataannya juga dia pernah mengalami hal-hal yang tidak enak. Sampai habis semua, sampai badannya rusak semua. Tapi, dia tetap berbagi kepada Tuhan. Sehingga dia juga dipulihkan. Itulah luar biasa Tuhan. Jadi, mari kita belajar untuk tetap teguh. Karena kita sudah diperdamaikan. Hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Saudara, artinya apa? Jangan sampai kita tergoda kepada dunia ini. Sehingga kita bisa melepaskan. Kita bisa tinggalkan Tuhan. Jangan mau kita digoda. Kehidupan kerohanian kita harus terus bertumbuh menjadi dewasa. Karena kita adalah mempelai-mempelai Kristus. Jadi, terus kita terus bertumbuh. Tantangan apapun, terus. Karena Tuhan ada bersama kita. Allah kita, Allah iman. Allah beserta kita. Allah beserta kita. Tapi, kadang-kadang kita kena masalah. Kita lupa ada bersama kita itu siapa. Kita lupa. Kita pusing sendiri. Waduh, begini. Begini telpon sana, telpon sini. Loh-oh, sebelahnya tidak direken. Ada bersama kita. Ingatlah itu. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, Marilah yang letih-letih dan berbunan. Datanglah, Pak. Marilah kepada Tuhan. Tuhan memberikan kelegaan. Jadi, sadarah di sebelah kita ini, ada Tuhan bersama kita. Jangan dibiarkan masa kita jalan sendirian, terus Tuhan juga didiamkan sendirian. Ada kira-kira dua orang jalan sendirian, terus diam-diaman, terus sampai kita mau ketunjungan, terus sampai diam. Aneh. Pasti ada lebih, pembicaraan. Nah, kalau kita sadar ada Tuhan bersama kita, kita ala-alai, kita ala-alai, kita ala-alai, kita terus libatkan Tuhan. Di dalam setiap aspek hidup kita, kita libatkan Tuhan. Jangan sampai kita digeser oleh hal-hal dunia ini, tadi saya katakan. Tetapi kita harus jadi dewasa. Dilatih oleh Tuhan, diproses untuk dewasa, karena kita akan jadi mempelai Kristus. Datangkan Tuhan yang kedua kali, akan menyambut kita, kita menjadi mempelai-mempelai wanita Kristus. Amen. Siap, kalau kita tidak dewasa, mana boleh sudah menikah. Jadi mempelai, tidak boleh. Karena itu kita harus dewasa. Bagaimana dewasa? Melalui ujian latihan yang Tuhan berikan. Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan di biasa. Tidak akan melebihi kekuatan. Amen. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami, rasanya sudah tidak tahan, mau putus asa. Percayalah, tidak akan melebihi kekuatan kita. Kalau kita tahu Allah ada bersama kita, libatkan Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Sehingga saudara enak menjalani hidup ini. Saudara bisa happy. Orang kalau wajahnya happy, saudara kelihatan. Itu jadi awet muda. Awet muda. Istri-istri itu saya lihat, kalau istri-istri itu wajahnya cerah semangat. Ini pasti suaminya baik. Tapi nak istri wajahnya ditekuk. Ini pasti suaminya ikar BDW. Karena kan istri tidak pernah salah ya. Amen. Yang salah pasti? Suami-suami pulang nanti. Jangan dimarahi loh istrinya. Memang yang salah suami. Kenapa wajahnya istri sampai ditekuk? Karena ya mungkin, ya tadi itu, karpet Dewi. Maksud ngambil gitu aja, minta tolong. Dewi iso. Aku sih repet. Ngurusnya anak. Tidak diambil, tidak mau. Luadul. Bayangkan, anaknya sakit, segala macam. Kemudian, suami tenang-tenang saja, tetap minta, sediakan kopi. Nah, anaknya sedang, selambat sakit. istrinya ngomong, enggak, Dewi maripa. Mau? Itu bagianmu. Oh, jadi ngurusnya anaknya duduk bagiannya bapaknya. Di sini yang ngurusnya anak siapa? Istri-istri atau bapak? Hah? Istri ya? Terus bapaknya? Suaminya? Ngomelidok? Iya, suaminya ngomelidok ya? Tuhan ngomong. Kita dipercaya, dikasih anak, berarti kita ini harus, orang tua ini, harus merawat anaknya. Dua-dua, suami istri. Karena apa? Saling melengkapi loh ini, saudara. Ya, saya katakan saling melengkapi. Kenapa harus dua-dua? Kalau satu saja, karena itu banyak sekali terjadi, survei membuktikan, bahwa anak yang tidak ada, figur orang tua, besarnya jadi pemberontak. Ingat itu, survei ini ya, jadi pemberontak, karena tidak ada figur ayah. Jadi orang yang pemurung, jadi orang yang, pokoknya bandel. Kalau dia di sekolah, mungkin tidak naik kelas, karena papanya. Karena tidak pernah, ngerangkul, atau mengajak bermain. Percaya saya, itu survei yang membuktikan. Jadi, itu harus berdua. Karena suami istri ini punya, kelebihan masing-masing, saling melengkapi. istri itu kalau didik anak, itu supaya tidak jatuh. ya kan, dipegangi terus, jangan sampai jatuh. Tapi kalau suami beda, suami biarin anak ini, apa-apa. Jatuh, bangun nak, bangun, mati bangun. Jadi supaya tahu bedanya, tapi ini melengkapi, anak jadi dewasa. Kalau istri, kalau didik anak juga, misalnya kalau sedang bermain, terus kemudian, apa namanya itu, saling rebutan begitu kan, kira-kira istri ini biasanya bagaimana? Kalau adik dan kakak rebutan, mainan, kira-kira yang disalahkan yang mana? Bagaimana? Bersyukurlah yang jadi kakak. Engkau selalu disalahkan. Ini istri ini, tapi kalau suami tidak. Yang salah siapa? Maksud, kadang-kadang ketemper ini, dia jatuh, yang ditapuk ini. Nah, ini tidak ada apa-apanya. Ini kalian, dia bisa teriak, atuh, kok saya disalahkan? Ada loh saudara. Yang salah siapa? Ya anaknya, dia dari disitu. Tapi, oh ya di bukuli, oh adang-adang saya melihat ya, terus aneh-aneh. Mari kita berubah. Yang salah disalahkan, walaupun kakak adik, yang salah disalahkan, semua dia tahu. Sekarang saudara didik seperti itu, nanti saudara juga menuai buahnya seperti itu. Adiknya luwe ngokong kakaknya, karena bandel juga garai kakaknya. Nanti yang dimarahkan, kakak enak lah ya. Wah kak stress terus, jadi bandel, nakal. Yang salah siapa? Yang didik. Yang didik siapa? istri, istri, mama. Karena apa kalau sampai seperti itu? Karena papa gak melok-melok. Jadi yang salah siapa? Papa. Diurut salah mana? Hati-hati saudara ya. Lohi sungguhan saudara, ini kalau seminar keluarga enak saudara ya. Jadi bisa tahu bagaimana mendidik anak, hubungan suami istri bagaimana ya. Tapi ini kan bukan. Ini kita, hidup kita ini sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Jadi hidup kita ini bukan milik kita lagi. Ini yang harus ada di paradigma kita. Bahwa hidup kita sudah bukan milik kita lagi. Maka mari kita persembahkan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam hidup kita. Saya ingatkan, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kamu utamakan di dunia ini, kalau nomor dua kan Tuhan, akan diambil oleh Tuhan. Ini bukan ancaman, tapi ini kita diingatkan, kita bersyukur. Dan itu sudah banyak bukti. Seringkali saya sudah ingatkan, dan jaman saya pun juga begitu saya ingatkan. Kalau sudah mulai mengutamakan hal-hal yang ada di dunia ini, percaya saya, enggak lama kamu akan datang ke gerejaan nangis-nangis, karena ada yang diambil oleh Tuhan. Bukan saya ngancam saudara, saya hanya ingatkan. Saya sebagai kembala mengingatkan. Tapi kalau enggak mau, ya sudah terserah. Dan kenyataan banyak yang terjadi saudara. Jadi sehingga akhirnya mulai percaya. Kadang-kadang kita bekerja, usaha luar biasa. Nah, nangisah minggu, nangisah ke gereja itu cuma formalitas. Datang ke gereja, sudah selesai pulangnya, buka tukuk, cepet-cepetan. Saudara, kalau Tuhan tidak memberi, tidak akan dapat saudara. Amen. Iya, saudara. Tetapi kalau itu memang bagian saudara, walaupun saudara kelihatannya enggak buka, Tuhan akan atur mungkin senennya dapat. Pasti. Karena itu bagian saudara. Tuhan enggak pernah salah. Menempatkan atau memberkati, enggak pernah salah. Jadi mari percaya, utamakan Tuhan dalam hidup kita ini. Amen. Mau? Ya, titik tak akan kaya. Mikir dulu gitu ya. Utamakan Tuhan dalam hidupmu. Mau? Ya, Tuhan mendengar ini ya. Tuhan mendengar ya. Jadi utamakan Tuhan dalam hidup kita. Apapun, segala sesuatu yang Tuhan terjadi dalam hidup kita untuk kebaikan kita. Untuk memproses kita menjadi lebih baik. Ya, jadi mari ada tiga hal yang kita perlu kita renungkan setelah kita diperdamaikan oleh Tuhan. Tidak hanya pasif diam, tetapi Tuhan ingin kita terus bertekun di dalam iman dengan mengisi firman Tuhan, berelasi dengan Tuhan supaya kita semakin hari semakin tahu kehendak Bapak dalam hidup kita. Dan tetap teguh dalam Tuhan, kita percaya segala sesuatu yang terjadi yang harus kita lalui, proses yang Tuhan mau dalam hidup kita, itu untuk kebaikan kita. Ya, kita tetap bertahan, kita tetap serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya mau dalam hidup kita. sehingga kita bisa teguh di dalam dia. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ya, karena kita sudah mendapatkan surga, Tuhan memberikan keselamatan kepada kita, jangan sampai kita mau digeser. Kita melayani Tuhan di dalam dunia ini, kita dipilih oleh Tuhan ini, kita sudah disediakan tempat. Bukan kita cari supaya kita melayani, supaya kita dapat tempat. Bukan. Tapi kita melayani karena kita menghargai, kita sudah mendapat tempat, maka kita sekarang waktunya untuk melayani Tuhan. Ya, jangan dibalik-balik. Hati-hati. Ya, seringkali saya juga mengalami anak-anak muda, kalau di gereja, datang terlambat, melayani asal-asalan. Tapi kalau di pekerjaan, luar biasa, disiplin dan segala macam. Kenapa? Ini saya buat semakinan di tempat saya. Kenapa? Karena dia berpikir yang lain. Kalau di gereja, suka, rela. Jadi suka-suka, sah. Kalau di perusahaan, kalau terlambat, kena SSP. Ya kan? Potong bayaran, jadi tidak berani. Ini kan kebalik saya katakan. Cara berpikirnya kebalik. Kamu sudah ditebus, sudah dibayar duluan, lunas dibayar lebih dulu. Kamu nanti di sana gajian setelah kamu kerja. Di sini kerja, kita sudah lunas, baru kita kerja. Orang kalau dikasih gaji lebih dulu, itu kira-kira bagaimana? Masa tidak sungkan. Jalan, terus asal-asalan. Pasti lebih semangat. Ini yang paradigma, ini yang tidak ada di anak muda. Sehingga ini yang melayan seayanaannya sendiri. Dari situ mulai dia mengerti berubah. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh menguatkan kita semua. Mari sadarlah bahwa kita sudah diperdamaikan dan kita tidak hanya diam saja, tetapi kita harus melangkah. sehingga kita menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sangat mahal. Tuhan sangat mahal, menembus kita di kayu salib itu sangat mahal. Ini karya yang terbesar untuk kita. Sehingga kita bisa ada bersama Bapak kembali. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.